Intro Wow, keren banget ini Atau people dulu kalau misalnya kita mau bikin ini Pasti ngebayanginnya sulit banget Misalnya mau bikinnya pakai panel Lihat gimana cara bikin ini Tapi zaman sekarang Dengan perkembangan teknologi yang ada Kita cukup membuat ini Dengan printer 3 dimensi Jadi ini adalah salah satu alat yang ada di My America, Surabaya Ini adalah mesin cetak 3 dimensi Kebetulan kita udah ada di My America, Surabaya Di sini kita mau ikutin workshop Workshop printing 3 dimensi Nah untuk tau lebih lengkapnya Tentang printing 3 dimensi Sebelah kita udah ada mas Christian Halo mas Christian Jadi mas Christian ini Yang bener-bener ngajarin tentang 3 dimensi ya mas Mau ngobrol-ngobrol ya mas Ini kan acaranya diadain sama Makerspace My America, Surabaya Sebenernya tujuannya apa sih Untuk ada makerspace dulu Tujuan kita buat makerspace Karena kita melihat bahwa Anak muda itu khususnya di Jawa Timur Surabaya, kota Surabaya itu Kreatif gitu Jadi kita melihat bahwa Potensi mereka untuk membuat Desain kreasi itu Nggak ada batasnya Jadi dengan membuat makerspace ini Khususnya dengan 3D printer ini Kita berharap bahwa anak-anak muda Di Surabaya nantinya akan ikut program kita Dan mereka akan masuk dalam gerakan yang namanya Maker Movement Itu dimana gerakan anak-anak muda itu Menciptakan sesuatu Kalau tentang acara hari ini Workshop printing 3 dimensi Oke Nah tadi tujuan makerspace di My America ini Kita mau bangun komunitas Dimana mereka mulai melek teknologi 3D printer Karena kalau desainnya Anak-anak muda sekarang kan udah jago-jago ya desainnya ya Tapi untuk seperti yang disini 3D object Kita mau memperkenalkan teknologi 3D printer ini Dengan harapannya nanti mereka akan Mulai berkreasi Dan mereka mulai berpikir untuk mendesain produk-produk Yang kedepannya bisa bermanfaat Untuk hari ini kelasnya bakalan kayak gimana? Kelasnya 3D printer Workshop di My America Kita bagi dalam 3 kelas Jadi untuk mereka bisa lulus Itu mereka harus ikut 3-3 kelas Pertama kelas seperti hari ini Kita ada kelas pengenalan 3D printer Kelas berikutnya mereka akan belajar Desain 3D object Jadi mereka harus belajar desain 3D object Lalu yang kelas terakhir kelulusan Mereka memprinting atau mencetak Desain mereka 3D object itu Dan setelah mereka lulus Nantinya kita akan kasih tugas Tugasnya itu yang mereka cetak adalah Logo Logo kalau seandainya mereka mau buat usaha Mereka logonya apa? Nanti dicetak disini Terus kalau misalnya udah lulus ketiganya Apa sih keuntungannya buat para peserta? Oh keuntungannya Sangat basic sekali mereka dapat sertifikat Tapi mereka akan dapat akses gratis Untuk bisa mencetak apa saja hasil karya mereka Di My America Surabaya Apa saja? Jadi asik banget ya Jadi kalau misalnya udah lulus Nanti boleh main kesini Buat cetak pakai mesin printer Yang ada di My America Surabaya Terus kalau setelah acara ini Ada acara apa? Jadi My America Surabaya Oke My America Surabaya Dengan platformnya Makerspace Kita berusaha untuk membuat program-program Yang tujuannya untuk Melatih atau bukan melatih ya Membangun komunitas ya Membangun komunitas Anak-anak yang suka berkreasi Jadi kalau sekarang kita buat 3D printer Besok kita ada digital music workshop Dengan musikologi Lalu besoknya lagi Minggu depannya kita ada Kelas digital animasi Dengan pembicara dari Amerika Serikat Eric Hansen Dia pembicara dari Amerika Serikat Dia akan datang Dia akan buat kelas disini Satu hari Dengan animator Yang ada di Surabaya Gimana caranya update people Kalau mau ikutan kelas itu? Oke Jadi buat teman-teman Oke update people Jika teman-teman mau ikutan program kita Setiap program kita gratis Teman-teman cukup ikut lihat Promosi kita Program kita di Instagram Kita accountnya adalah My America Surabaya Jadi setiap program kita Akan kita posting Informasi acaranya di Instagram Kenapa Instagram? Karena rata-rata Kids Jaman Now pakai Instagram Aku udah lihat juga komen sosialnya Ternyata emang banyak banget infonya Jadi update itu kalau misalnya mau ikutan Jangan lupa di follow Di ikutin programnya My America Surabaya Sekarang kita ngobrol-ngobrol Tentang 3D printer nih mas Chris Boleh dijelasin gak ke update people Sebenernya 3D printer itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu Bahkan belum lihat bentuknya Bisa dilihat Oke Seperti yang dilihat di belakang ini Ini adalah alat 3D printer Kalau kita bicara printer ya Kita ingatnya kayak printer kertas ya Itu printer kertas Dia itu dua dimensi Jadi cuma ada panjang dan lebar Gak ada kedalaman Kalau ini dia Misalnya seperti ini hasilnya Misalnya kita ambil contoh Ini 3D objek Jadi hasil desain Yang kita desain Di komputer Bisa saat ini bisa di print Jadi objek seperti ini Dengan menggunakan 3D printer Sederhananya itu sih penjelasannya Terus cara kerjanya gimana nih? Metodenya ada apa aja? Nah metodenya Hampir sama sih sebenarnya Dengan printer ya Jadi kalau misalnya Kalau kita mau printer laporan ya Kita harus ketik dulu Misalnya lalu kita print Ini jadi kalau teman-teman mau print Objek 3D Teman-teman harus punya Desain objek 3 dimensinya dulu Jadi teman-teman harus tahu Yang namanya Desain 3D objek Itu aja Mesti belajar modelingnya juga nanti Yang dimana nanti bakalan ada kelasnya disini ya Wow asik banget Terus kalau misalnya mau bikin objek 3 dimensi ini Dibutuhkan waktu berapa? Cepat ya sebenarnya Kalau teman-teman sudah punya modelnya Sudah punya desainnya Teman-teman print Itu sangat gampang sekali ya Cuma jadi kayak sekarang teknologi sama Kayak misalnya kalau kita print kertas Kalau kita punya laporan mau 100 lembar Tinggal kita print toh Langsung keluar Yang susah itu adalah ngetiknya kan Ngetik 100 lembar Sama juga kalau kita mau design Kalau bisa saya bilang yang lama itu Desainnya gitu Karena setiap Sekarang dengan teknologi 3D printer ini Setiap objek itu bisa kita customize Gitu Jadi setiap objek itu unik Skala berapa Misalnya dengan Misalnya ini T-Rex ya Kita bisa kasih logo kita Kita bisa kasih nama kita Gitu Misalnya Natamado Gitu Misalnya Ngomong-ngomong 3D printer ini Mulai booming keapan sih? Sebenarnya teknologi 3D printer ini Sudah dari tahun 1984 1984 Dari tahun 1984 Tapi Waktu itu 3D printer itu Belum seukuran ini Belum sekecil ini Belum ukuran desktop Dia masih besar Dan harganya masih malam Tapi berhubungan kemajuan teknologi Era digital Sekarang Ini udah versi desktop Jadi bisa Ditaruh di meja Dan kita bisa langsung Nge-print Jadi kalau dibilang Dia nge-trynya kapan Kalau bisa saya bilang sih Di era tahun 2000 Banyak programmer sudah mulai Membuat 3D printer Yang murah Dan ukurannya kecil Masih mungkin lebih fleksibel lagi Buat dibawa kemana-mana Terus selama ini Sampai perkembangan yang sekarang Manfaatnya udah kayak gimana sih? Manfaatnya 3D printer sekarang ini Sudah dipakai Misalnya di kedokteran Keren banget Di kedokteran Misalnya kayak Orang misalnya kecelakaan Lalu dia Tengkoraknya itu Butuh di Apa? Tumble Istilahnya gitu ya Jadi dokter gak harus Bedah Dulu untuk melihat Retaknya Jadi dengan Teknologi 3D printer Setelah di Foto 3D gitu Di X-ray Para 3D designer Dia bisa lihat Oh jadi ukuran Yang harus ditambil Ukuran segini Jadi bisa dicetak dulu Jadi Platnya itu bisa dicetak Lalu dibedah Langsung dipasang Bahkan teknologi 3D printer sekarang Sudah masuk ke dalam Teknologi Bentuk sel jaringan Misalnya kayak kulit Kita ambil kulit dari paha Lalu dari kulit paha ini Diperkaya Lalu dia Dicetak di bagian Yang butuh lapisan kulit Wow keren banget Sangat itu kan mungkin di luar negeri ya Masih ya Kalau di Indonesia Terakhir saya ketemu dengan teman-teman 3D Desain produk ITS Itu mereka kerjasama dengan rumah sakit Untuk itu Yang bedah kepala itu Indonesia sendiri emang udah mulai berkembang ya Jadi gak ada salahnya kalau update people mulai coba belajar-belajar Karena ini bakalan ngetrend banget ya Oke deh kalau gitu Terima kasih ya Mas Christian Nah kali ini kita sudah bersama dengan Bu Christine Kepala Humas di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Halo Bu Christine Hi How are you? I'm great You're great Okay First of all Can you tell us about the program? Ini program untuk Makerspace Kita mau mempromosikan Itu seperti rasa Silicon Valley So that people here in Surabaya Can have a chance to experience A taste of Silicon Valley They can use 3D printers Ada tempat sangat canggih Dengan komputer baru 3D printers And a lot of new programs To do inventions And explore technology Why might America make this program? What is the purpose of this program? Well a lot of it is a way To talk about science and technology Engineering and math And to get young people involved in technology And really learning about the field And often a lot of the equipment that we have here You don't see anywhere else in Surabaya Okay then After this program Is there any other program? We're gonna be doing a whole series of programs and workshops We'll have programs on promoting music and digital workshop Entrepreneurship and food businesses We'll be continuing with the 3D workshop But we're gonna have a lot of opportunities For a whole range of different activities and interests Wow, jadi tungguin aja program-program lain Dari Konsulat Jenderal Amerika Melalui My America Surabaya Okay, terima kasih Ibu Christine Terima kasih banyak ya Iya Okay, itu dia tadi Workshop tentang printing tiga dimensi Dan Dita juga udah sempet ngobrol sama Mas Christian Dan juga Ibu Christine Dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat Mau tau info-info lain tentang Surabaya Tetaplah di City Life SBO TV Kembali ke studio Muzik 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 Muz